Pemirsa tradisi lebaran tak hanya bertemu sanak saudara, melainkan juga melakukan tradisi ziarah ke makam keluarga yang telah wafat. Hari kedua lebaran, PPU Tanah Kusir di Jakarta Selatan ramai didatangi peziarah. Tradisi nyekar atau ziarah di tempat pemakaman menjadi salah satu pilihan masyarakat di momen lebaran Idul Fitri. Di hari kedua lebaran, tempat pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta Selatan diramaikan oleh peziarah yang datang untuk nyekar dan mendoakan keluarga yang telah wafat. Selain peziarah, pedagang bunga pun ramai di sekitar TPU Tanah Kusir. Bareng anak saya sama keluarga besar. Ini kita mau diarah ke makam siapa? Saya ke makam suami. Betul, setiap tahun dilakukan, terus juga tadi kayak saya sebut, pas sebelum Ramadan juga biasanya, kebetulan almarhum ibu dua tahun lalu meninggal. Jadi ya, di makam ini di sini gitu ya, jadi satu. Sementara itu, di TPU Glogol Selatan, Jakarta Selatan, kedatangan masyarakat yang ingin ziarah ke makam dimanfaatkan oleh anak-anak penjaja bangku berbayar atau dikenal dengan jajengkok, yang digunakan saat berziarah untuk duduk selama berada di makam. Ya, setuju sih, karena sedikitnya membantu kita nih yang mau ziarah, jauh-jauh. Kan repot ya, kalau dari rumah bawa jengkok gitu, dengan mereka ada kan kita terbantu sekali gitu. Kan nonggrong lama juga, untuk baca doa kan lama, lama-lama pegel. Kalau ada jengkok kan lumayan yang membantu kita, terutama yang tua-tua tuh ya. Untuk tarif sewa jajengkok sendiri tidak dipungut biaya khusus dan dapat dibayar seikhlasnya oleh para peziarah. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan.